Intro Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim meninjau distributor dan pengecar pupuk semi-organik di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, Senin 15 Maret 2021. Kepada Wagup Idris Rahim, pihak distributor menjelaskan bahwa pupuk semi-organik itu baru untuk pertama kalinya dipasok dari Surabaya, Jawa Timur pada musim tanam lalu. Penggunaan pupuk tersebut mampu meningkatkan produksi jagung hingga mencapai 7 ton per hektare. Arifin menuturkan, selain untuk jagung, pupuk semi-organik tersebut juga cocok diaplikasikan pada tanaman hortikultura. Dalam kunjungan kerjanya meninjau distributor pupuk semi-organik di Desa Saripi, Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim berkesempatan bersilaturahmi dengan beberapa kepala desa di Kecamatan Paguyaman. Silaturahmi berlangsung di Aula Kantor Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo. Pada silaturahmi itu, para kades menyampaikan beberapa aspirasi utamanya yang terkait dengan persoalan yang dihadapi petani, diantaranya jagung yang gagal panen, sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, hingga persoalan pemasaran beras lokal. Menanggapi hal itu, Wagup meminta kepada para kepala desa untuk melaporkan kondisi yang dialami petani kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bualemo, yang nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo untuk menangani dan mencari solusi terkait kesulitan yang dihadapi petani. Kita tahu bersama bahwa Gorontalo ini, sesuai dengan potensi yang ada, itu hampir 39 persen itu pertanian. Sehingga kalau nantinya kita sentuh pertanian itu dengan baik, maka pasti 39 persen masyarakat itu bisa sejata. Di akhir pertemuan itu, Idris berharap silaturahmi tersebut bisa terus dipupuk dan terjaga demi suksesnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang semakin prima.